Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun menerima limpahan kas dugaan tidak pidana korupsi senilai 1,2 miliar rupiah dari penyidik Satreskrim Polres Madiun Kota. Mantan Kades Cabean Kecamatan Sawahan ditetapkan sebagai tersangka. Setelah berkas kasus tindak korupsi penyalahgunaan kas desa dinyatakan P21, Satreskrim Polres Madiun Kota melimpahkan berkas dan tersangka, yakni Andi Wibowo Kusumo, mantan Kepala Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun ke Kejaksaan Negeri setempat pada Rabu Siang. Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka Andi Wibowo diduga kuat menyelewengkan dana pengelolaan kas desa Cabean periode 2016-2019 dengan nilai mencapai 1,2 miliar rupiah. Selama kurang lebih 5 jam, tersangka Andi diperiksa staf penyidik pidana khusus kejari Kabupaten Madiun. Kasus dugaan korupsi terkait sewa tanah kas desa ini juga melibatkan sejumlah perangga desa setempat yang turut menikmati hasil korupsi. Mereka lantas mengembalikan uang haram tersebut kepada penyidik kejari Kabupaten Madiun senilai 550 juta rupiah. Hingga Rabu petang saat akan dilakukan penahanan, awak media berusaha mengkonfirmasi tersangka Andi Wibowo Kusumo. Namun Kepala Desa Cabean periode 2013-2019 tersebut memilih bungkam tidak berkomentar apapun. Kepala Seksi Bidana Khusus Kejari Kabupaten Madiun, Puring Dahono Putro menjelaskan, selama 20 hari ke depan tersangka akan menjalani penahanan di rutan Polres Madiun Kota untuk kepentingan proses persidangan. Sangkanya Andi Jawa saya lupa itu dengan kerugian sekitar 1,2 miliar. Modusnya itu penyalahgunaan tanah kas desa. Jadi itu ada tanah kas desa ex-bengkok yang disewakan ke orang tapi kemudian tidak disetorkan ke kas desa. Itu proses berjalan berapa tahun Mbak? Bisa sampai 1,2 miliar? Itu dilakukan dari tahun 2016 sampai 2019. Kemudian yang bersangkutan ini masih menjabat aktif atau bagaimana? Sudah berhenti dari tahun 2019. Kejari Kabupaten Madiun dalam waktu dekat akan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan Tipikor Surabaya. Tova Pradana, JTV Madiun.